Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian Hari ini aku mau bikin tempe woku, langsung aja Bahan-bahannya aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabai rawit, boleh kalau mau dibanyakin sekalian Lombok besar, tomat, ini daun pandan, aku udah cuci dan ikat, sereh, udah digeprek, daun jeruk, pakai kaldu bubuk, juga garam Dan aku pakai tempe, tempe udah digoreng, mau gak usah digoreng juga gak apa-apa, direbus bentar silahkan Dan pakai kemangi, juga minyak sedikit aja Aku mau ulek bawang merah, bawang putih, kemiri, dan cabainya, itu aja Karena ulekan ku kecil jadi bertahap, di blender atau food processor pun bisa Oke, udah semuanya, kalau pakai food processor atau blender, gampang banget Bisa ditambahin sedikit air atau sedikit minyak Tapi kalau gini kayaknya rasanya bena ya? Oh ya jelas, ya jelang dos Kukurkan dengan cinta kasih Ini kita aduk, karena tadi bertahap tuh loh Pak Iya, tapi utamanya kan kemiri-kemirinya Eee, yang kedua kan cabainya, jadi biar nyatu Sekarang kita siap tumis semuanya Minyaknya gak usah banyak-banyak, secukupnya aja Jahe, sereh, daun jeruknya agak diremas Dan pandan juga Jadi sereh, jahe, daun jeruk, dan daun pandan Sambil nunggu minyaknya panas Eee, ini gak lama dia Hanya sekitar mungkin 30 detik dia udah panas Dan wanginya, kebauan gak? Mampak Eee, wanginya udah keluar Ini udah panas minyaknya Langsung aja bumbu yang udah dihalusin Mohon maaf ya, cahaya di dapurku Ada kayak gini loh, efek-efek Aku turunin dikit apinya Karena dia langsung ciplat-ciplat gitu loh Pak Sampai dia wangi, ini cepet banget ya wanginya Kalau dia di blender atau di food processor Agak take time Karena bukan halus Iya, halus juga Tapi agak take time karena dia ada air Atau ada tambahan Nah, ini udah langsung wangi kan? Sampai Langsung aja tomatnya Kalau kita numis bawa, apa? Cabai emang gitu Pak Oh iya, jadi agak Agak wahing-wahing Ini aku turunkan sedikit apinya Ini udah sangat kering gitu Tapi wanginya belum begitu keluar Aku tambahin sedikit lagi air Gak apa-apa ya Dikit aja Jadi aku pastiin bumbunya tuh bener-bener matang dengan baik Taunya dari mana? Dari aromanya itu loh dia Keluar wangi kayak udah Udah wangi matang gitu Ini udah keluar minyaknya udah kepisah lagi gitu loh Pak Kalau wanginya tuh udah wangi matang Kita akan tahu ya Wangi matang itu Ada kalau 5 menit masak Bumbu halusnya barusan Sekarang tempenya Jadi bikin kayak gini nih Bisa tempenya tuh digoreng Sehari sebelumnya Mau praktis Tinggal langsung hari Besokannya tinggal di Olah kayak gini Garam Dan kaldu bubuk Pakai kaldu jamur bisa Kaldu ayam bisa Magi roiko masako lah Wow Menggoda sekali Ini kenapa kaya Iya kan Ini apinya aku naikin lagi Dan aku mau tambahin air Aku pakai air panas Air termos Secukupnya aja Atau sesuai selera Suamiku suka yang kayak Agak kayak ber Wah Kayak ada saus Gravy-gravy gitu deh Dan pastikan kita udah Koreksi rasa dulu Kalau rasanya udah oke Silahkan Aku mau langsung matiin aja Dan tambahin kemanginya Yang suka banget sama kemangi Silahkan dibanyakan Oh berarti ini mati HPnya ya Iya Matiin Wow Wih wangi keluar langsung ya Mati kan Siap untuk di Sajikang Sajikang Kayak gini nih tau gak Belum ada nasi Waduh Wah Langsung Sakitnya disini Wow Kalau mau di agak kuah gitu Tinggal ditambahin Airnya tadi lebih banyak lagi Ya kan Pak Ya tuh Nanti aku kalau angetin Tak tambahin lagi Ini tadi ada kemangi Yang masih seger Aku buat Biasalah Biasalah Betul Wow Enak mantap po ya Ini sebenernya Paling lezatnya itu Pakai tangan Wuh Cabai Mantap Mantap Menurut aku Bumbunya berempah Mantap banget Silahkan Pak Ini dia Tunggu-tunggu Momen ini Ini kalau mau pakai Cabai Yang Pertes banget Silahkan ya Ini cuma tempe aja Tapi rasanya Kuncinya di bumbunya Bumbunya melimpah ruah Ya Pak Enak Aku pernah bikin Ayam woku Aku sertain di Deskripsi box di bawah video ini Ini kas mana ini Nanado Nanado Tangan enak Yuk Yuk Kalau udah cobain resep ini Please Hashtag Dapur Teman Dina Di Instagram Atau tag aja Langsung Dapur Dina Makasih Sederhana banget Ekonomis Tapi rasanya Dasyat Kirim di kedua Ini makan bumbunya aja udah Enak banget Bejein di nasi tuh loh Pak Kalau gak ada kemangi Mungkin bisa pakai silantro ya Bisa gak ya Bisa Basil tempe jadinya Silantro tempe Ngomong basil Kita bikin Chicken basil yuk Tunggu episode berikutnya Murah Ini tuh murah Mudah Enak Ngelauhi Nikmat Biasanya kalau makan tuh Kurang komplit Kalau gak ada kerupuk gitu ya Ini gini aja udah Gak usah kerupuk Gak usah kerupuk Kalaupun ada kerupuk Mungkin malah lupa Kita mau makannya gitu Kalau Wah Penyemangatku buat masak Papa selalu Tapi jujur Pak ya Emang enak ya Enggak banget ya Ini yang tambah Dini lagi aja Masih mampu Gimana ya Kita harus Jaga Jaim juga Image Setelah di Cut Baru Rendek ketika Selain Ayam sama Tempe apa ya Dibukuin Tanggal Cumi Cati Teri Sobrat Sobrat Ravio Coba bikin lagi ya Finger licking good Berarti Hmm 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 Enggak 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 Enggak